Halo Milanisti pecinta Irosoneri, kembali lagi ke Milanisti TV yang akan memberikan info dan memberikan fakta seputar AC Milan. Saksikan terus video-video Milanisti TV dan like subscribe dan sebarkan kepada para Milanisti yang lain. Forza Milan Untuk beberapa waktu, pemain Aljazair dan Pantai Gading menjadi tulang punggung yang sangat penting bagi Rossoneri. Dengan mengendalakan visi Kessier dan inspirasi Benazer, duo ini nyatanya menjadi tak tergantikan. Terlepas dari tambahan penting Sandro Tonali di musim panas, Stefano Pioli memilih untuk melanjutkan dengan Benazer dan Kessier, sambil memberikan waktu beberapa menit kepada mantan pemain Brescia itu. Meski begitu, tidak semuanya buruk bagi Tonali. Justru sebaliknya, dia sekarang bisa beradaptasi dengan lingkungan Milan, tanpa tergesa-gesa, dan tanpa tekanan berlebihan. Juga harus diingat bahwa dia masih sangatlah muda. Secara taktis, pentingnya Benazer dan Kessier juga karena mereka saling melengkapi dengan sempurna. Benazer adalah seorang gelandang dengan kecerdasan yang hebat, dengan peran penting dalam membangun dan mampu memberikan yang terbaik kepada tim Stefano Pioli. Di sisi lain, Kessier adalah seorang gelandang fisik, dengan sifat atletis yang hebat dan sangat rampil. Dalam menangani lawan yang lebih maju, otak dan paru-paru skot Roseneri, Kessier dan Benazer, sempurna untuk satu sama lain, dan sesuai dengan kebutuhan Roseneri. Dalam laga melawan Inter, mereka tidak hanya membatalkan serangan gelandang lawan, tapi juga memberikan kontribusi yang besar, baik untuk pertahanan dan serangan Roseneri. Pelengkap dan tak tergantikan, Kessier dan Benazer telah lulus ujian Nerazzurri, dan menanti ujian berikutnya. Direktur Teknik AC Milan, Paulo Maldini, mengklaim bahwa klub memiliki tugas untuk mencoba dan mempertahankan tiga pemain yang kontraknya akan habis. Situasi yang dihadapi Milan terkait pembaruan Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhounoglu, telah sering disorot di media baru-baru ini, karena keduanya memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni 2021, dan kemungkinan akan menuntut kenaikan gaji, mengingat pentingnya mereka bagi tim. Maldini diwawancari oleh Sky Italia, dan mulai membahas keadaan tim saat ini. Sejarah kami baru-baru ini dimulai dari pos kuncian. Kami berharap untuk terus di jalur ini. Kami tahu, tidak mungkin untuk tetap tak terkalahkan sepanjang tahun. Tetapi kami harus terus berani. Tentang pembaruan Donnarumma, kami akan membicarakannya. Dia bukan satu-satunya. Kalau Hounoglu juga ada, kami juga akan memiliki Ibrah. Ini adalah hal-hal yang harus kita hadapi. Yang sudah kita hadapi. Kami belum sempat memutuskan hubungan. Ini adalah hal-hal yang akan menjadi perhatian kami. Agen mereka dan para pemain itu sendiri. Milan memiliki tugas untuk mencoba mempertahankan mereka. Ini adalah negosiasi. Kedua belah pihak harus bahagia. Kami berharap begitulah adanya. Maldini ditanyai tentang kunci sukses yang dinikmati Rossoneri sejak lockdown. Menyoroti pentingnya stabilitas. Kami telah memberikan stabilitas pada pekerjaan yang telah dilakukan. Orang-orang muda telah tumbuh. Pelatih sama, hasil telah membantu pematangan. Kami tidak berpikir kami telah mencapai maksimum kami. Kami tahu bukan yang terkuat. Tetapi kami adalah tim. Itu hal yang paling membedakan kami saat ini. Sejak Paul Lomaldini bergabung dengan Milan sebagai Direktur Olahraga Baru, Rossoneri telah banyak berhubungan dengan Real Madrid. Sesuatu yang sering kita lihat selama era Silvio Borustoni. Musim panas lalu, Milan mengontrak Theo Hernandez dengan harga 20 juta euro dari tim Bernabiu. Dan hanya beberapa minggu lalu, mereka mendatangkan Brahim Dias dengan status pinjaman. Dengan kata lain, hubungan antara klub tampaknya sangat baik. Dalam wawancara Milanius, jurnalis Spanyol PCT menjelaskan mengapa demikian. Paul Lomaldini dipandang sebagai sosok terhormat di Casablanca. Hubungannya dengan Florentino Perez sangat baik. Dan kata-kata penghormatan Kapten Sergio Ramos kepada legenda Milan tersebut menunjukkan bahwa Paul Lomaldini adalah sosok yang ideal untuk memimpin putu klub. Katanya, di tahun pertamanya di klub, Maldini telah mendapatkan beberapa rekrutan bagus. Dan kami hanya bisa berharap, dia akan terus seperti ini. AC Milan mencatatkan kemenangan fantastis 2-1 atas Inter Milan di San Siro untuk melanjutkan awal sempurna di Serie A musim 2020-2021. Zlatan Iborimovic sekali lagi menjadi pemain terbaik saat ia mencetak 2 gol di menit 16 pertama. Dan Rossoneri menepis serangan gencar. Setelah Lukaku mengurangi separuh defisit di bawah kortama, berikut adalah 4 statistik luar biasa dari permainan. Milan telah mencetak gol dalam 24 pertandingan Serie A berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1973 saat mencapai 29 pertandingan. Milan memenangkan masing-masing dari 4 pertandingan pertama mereka di musim Serie A untuk kelima kalinya dalam sejarah klub. Sebelumnya terjadi pada masa 95-96, 92-93, 1954-1955, dan 1950-1951. Dan Milan kemudian memenangkan gelar di setiap musim tersebut. Milan akan menyelesaikan 1 pekan pertandingan dengan posisi pertama di Serie A untuk pertama kalinya. Sejak 31 Maret 2012, Zlatan Ibrimovic kini telah mencetak 8 gol dalam derby della Madonina dengan 6 gol untuk Milan. Milan memastikan kemenangan derby pertama mereka sejak musim 2015-2016, mengalahkan Inter dengan 2 gol berbanding 1 gol di Sencero. Itu juga merupakan kemenangan tandang pertama mereka melawan Nerazzurri sejak musim 2010-2011. Zlatan Ibrimovic adalah pahlawan besar dengan 2 gol, memimpin timnya dengan performa yang mengesankan. Dalam wawancara dengan Sky Italia PIA FC Internews, Antonio Cote menyebut Milan beruntung dan menjelaskan bahwa timnya memiliki banyak peluang untuk menyamakan kedudukan. Mereka seperti yang dia gambarkan, tidak beruntung karena tidak mendapatkan lebih banyak. Kami kecewa telah kehilangan pertandingan di mana kami menciptakan begitu banyak. Dan Milan beruntung. Saya melihat banyak usaha, para pemain sangat tajam, dua kesalahan lalu banyak peluang, imbang dan menang. Selamat untuk mereka, tandasnya. Namun Milan juga punya peluang untuk memperpanjang keunggulan mereka. Bagaimanapun, Rosaneri sekarang bersiap untuk menghadapi Celtic di fase grup Liga Eropa pada Kamis malam.